Karena gini, lu anak stand up kan, terus main sama gue. Karena kelucuan lu itu ngebantu gue. Kelucuan gue ngebantu lu. Jadi ga perlu ada gap. Kemarin gue lumayan lucu ga? Lucu! Lucu! Jadi gue berdoa untuk orang yang ngasih pada waktu itu. Jadi pikiran gue, oh gue harus begini nih. Nanti kalo gue punya uang gue harus begini nih. Di salon gue sekarang gitu. Makanya kerja kipang kopi ga ada yang nunggu. Amin, Alhamdulillah. Kita walaupun sedikit, Alhamdulillah. Rezeki ada lah ga sampe. Wah gue bilang sedikit, tapi gininya empat. Bener, bener, bener. Pada waktu gue pulang, gue liat tuh anjing duduk aja nih di asmal kan. Waduh, anjing itu dilepas. Tapi gue liat, oh lagi tidur kan. Gue jalan pelan-pelan. Begitu pas gue deket matanya dia nih, Di depan mata mukanya dia, anjing gini loh. Hahahaha Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu. Mendapatkan tulahnya. Gini bang! Gini, 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 gini. Gini, gini, gini. Cok! Gini, gini, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-temanku. Kita bertemu lagi di Kejar Setoran versi Praskain. Hahahaha Apa nih kayaknya bang nih sekarang nih? Saya orang timur, eh. Kenapa bang orang timur sekarang? Saya orang timur. Kenapa bang orang Minang bang? Hei saya orang timur, saya buton. Hahahaha Emang kalo orang timur rambutnya harus gini bang? Gini. Gini. Gitu lah. Ini niat ya? Niat lah. Ini namanya apa? Kondro. Kondro. Pakasar. Sob dong. Pakasar aja. Hari ini ada siapa nih Sedik? Nih, kita kedatangan pelawak senior bang Pras. Wih, kita tunggu-tunggu ya. Ini kita nonton dari kecil. Ya, betul. Di TV dan dia punya pantun legend. Betul. Pantun legendaris yaitu adalah Masak air. Masak air. Biar mata. Benar. Ini orang sering muncul hampir setiap hari dulu Sedik. Oh iya. Legend dia ini. Banyak yang harus kita ambil dari kehidupan dia. Iya. Iya kan? Yang dimana kumisnya juga tidak hilang-hilang. Hehehe. Kayaknya dari bagian tubuhnya yang paling dia rawat tuh kumisnya. Betul. Kesehatan dia nomor dua kayaknya. Kumis nomor satu. Kumisnya masih hitam mengkilap. Betul. Tapi rambutnya nih bang. Padahal kan udah mulai habis nih. Kalo mikir gak apa-apa. Kalo mikir gak apa-apa. Makanya habis. Iya kan. Kalo kumis kan gak mikir. Ini dia orang Betawi asli nih bang. Betawi asli. Kalo apa kan orang Timur. Timur? Timur asli aku. Timur aku. Lebih ke Timur. Buton. Butonnya tuh di Alang Lawe. Alang Buton. Jemput bang, jemput bang. Ya langsung ya. Kita jemput dia ya. Teman-teman sekali lagi diingatkan jangan lupa subscribe, like dan share. Sedikit lagi kita sejuta loh teman-teman. Ya tolong dong guys. CGP. Ya. Ini dia penumpang kita. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Si. Woi. Sini. Mantep ini. Wah. Ini lu sebenernya lu apa namanya. Apa? Tukang sopir angkot apa pembalap racing lu. Sopir angkot gue mah. Angkot ya? Angkot. Tapi kerennya lu gak pantas dia sopir angkot. Kenapa? Lu mustinya bawa kereta tebu. Naik, naik, naik. Oke, oke, oke. Gokil. Boleh apa bro? Bebas disini. Wah keren ini urusan. Iya, iya, iya. Gokil. Siap. Oke, oke. Mantap, mantap. Mantap. Iya, 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 iya. Jangan jalan ke pasar kemis. Keren. Pasar kemis kita beli kopi. Keren. Eh disini ada kopi kemis. Datang ketua kreasi. Sayur kiong dimasak tumis. Cakam. Makannya bulan puas. Harganya bang. Dicium pake kumis. 6 bulan masih berase. Lo tau gak? Begitu gue keluarin pantun itu. Iya. Ada 3 nenek-nenek minta cium sama gue. Salah satunya nyasar pulangnya lo tau gak? Saking berase. Saking berasenya. Yes, yes, yes. Gokil. Akhirnya kita kedatangan ayah opi. Iya, iya, iya. Seorang legend. Gokil. Iya, iya, iya. Gua kan sempet ketemu sama lu ya beberapa hari yang lain. Iya, iya, iya. Iya kan kita main-main pantun. Dan disitu kan gua hampir meninggal gara-gara pantun. Pusing aku sadik. Susah ya. Susah sadik. Makanya hari ini kita ajak ngobrol-ngobrol panjang lah. Iya. Tapi kalo diliat nih. Iya. Hati-hati ya adik ya. Kalo diliat nih, kalo di kumis rambutnya gokil juga nih. Iya. Jadi sebenernya gua ini blasteran. Oh blasteran. Iya. Ibu gua betawi. Bapak gua itu pohon pisang kering. Makanya rambut gua jadi begini. Lo gak usah kaget. Iya. Iya. Aduh. Karena. Karena. Karena gua minta cerita sama ibu gua. Ini rambut gua kenapa begini. Karena pada waktu lo lahir terus terang aja. Gua ini lahir gak di rumah sakit. Gua lahir dilepein. Jadi ibu gua batuk gua keluar. Makanya batuknya bareng geledek. Aduh. Tapi ya kita terimain aja. Iya. Tapi rambut coklat kumis itu. Iya. Jadi gak pernah kompak. Gak pernah kompak. Karena. Karena gua ini segala sesuatu. Yang Tuhan kasih ini. Kayak kumis. Ini Tuhan kasih. Bukan supaya gua jadi keren. Jadi apa itu? Gua keren gak bakal mungkin. Gak. Gak bakal mungkin. Jadi kumis ini kalo gua kerok. Gua pernah. Coba sekali-sekali. Dulu sebelum gua berteater. Sebelum gua ngelawak. Kumis gua kerok. Jadi kalo gua ngaca. Lo percaya gak? Bibir gua itu kayak bajai Salembal. Kayak bemper. Bemper bajai. Begitu ya? Ngejamprek gitu. Makanya Tuhan kasih tutup nih kelemahan gua. Dikasih kumis gitu. Wih. Ayah nih ya. Berarti ngomong teater. Berarti berawal dari teater. Gua berawal dari teater. 1980. Gue udah berteater tuh. Wah gua masih di pangkuan Tuhan. Gua udah berteater. Gua udah berteater. Guru gua tuh Dinding Boneh. Oh iya. Yang main di Warkop. Betul. Legend juga tuh. Legend juga tuh. Oh itu gurunya dulu? Iya. Kuliah Pak OP. Kenapa? Kuliah teater. Enggak kuliah. Nah jadi gua apa dari teater dari kampung ke kampung aja. Oh iya. Karena kan memang dulu kalo kita mau sekolah di IKJ. Ibu bapak gua kan gak punya duit. Ya akhirnya gua punya kemauan ya akhirnya gua berteater gitu. Sebetulnya apapun gak perlu biaya sebenernya. Apapun yang kita punya kemauan. Kita yakin. Kita tuju pasti jadi. Asal yakin. Asal yakin. Asal yakin. Asal yakin. Tapi harus juga punya bakat. Punya bakat. Bakat tuh paling gak mesti ada. Mesti ada sedikit ya. Bener. Biar bisa digali dan di ekspor. Bisa digali. Iya. Biasanya kalo pelawak tuh mulai dari grup-grup gitu Pak OP. Iya. Jadi gua awalnya berteater. Teater modern ya. Setelah itu gua ikut Sanggar Betawi Firman Muntako. Firman Muntako. Iya Sanggar Betawi tuh. Firman Muntako di tahun-tahun 65 lah dia. Jaya-jayanya. 1965 dia jaya. Nah gua ikut Firman Muntako. Disitu gua dapet warna komedi. Warna komedi akhirnya temen-temen seperti kayak Komeng. Rudy Sipit. Suka ngundang sebagai bintang tamu lah. Di jaman TVRI dulu kan. Nah mulai gua mulai ngelawak disitu. Ternyata anak-anak lawak itu welcome. Oh silahkan pi gabung sini. Akhirnya gua jadi temen semuanya. Gua sendiri ga punya grup. Oh ga ada grup. Solo nih ya. Iya solo. Seberarti sama siapa aja nyampur nih. Jadi kalo gua nih berkesenian ga panatik. Siapapun yang ngundang gua lawan gue. Genrenya. Genrenya. Selama dia asik ya gua oke gitu orangnya. Mantap. Bener. Sebagai seniman ga boleh pilih-pilih. Bener setuju. Oh iya dong. Banyak banget nih ilmu yang kita ambil. Iya ga boleh pilih-pilih. Karena gini. Lu anak stand up kan. Iya betul. Nah terus main sama gue. Iya. Karena kelucuan lu itu ngebantu gue. Ah betul. Kelucuan gua ngebantu lu. Jadi ga perlu ada gap. Iya. Kemarin gua lumayan lucu ga? Oh lucu. Lucu. Gua begitu lumayan. Sebelum gua masuk gua bilang nih anak. Stand up. Lucu nih anak nih. Ini berarti. Lu hampir dibawahin. Dan sama dengan. Lu stand up lu udah hampir hilang. Lu udah komedian loh. Mantep. Iya. Wah terima kasih. Mantep mantep. Walaupun deg-degan ya Sadik. Jadi ada challenge dimana. Aku ga boleh tau nih mau ngapain Sadik. Iya. Masuk-masuk tuh ada kanjeng mami. Iya. Tiba-tiba ada ayah opi kumis. Awalnya pake itu tuh. Pake sebu maling tuh. Iya gitu. Ditutup mukanya. Iya tapi kan kumisnya kan ketara ya. Gua liat. Dari mata-mata aja. Wah ini legend nih. Satu hati gua ini. Ga pake script gitu ya. Ga pake script. Main dorong aja udah. Seru banget aja. Berarti dari umur berapa? Pas awal masuk TV lah. Gua masuk TV di umur 30an. Udah mulai masuk TV. Udah mulai masuk TV. Sekarang umur gua 65 kan. Iya iya. Berarti gua udah mulai masuk TV tuh udah mulai orang sedikit kenal. Iya iya. Itu di 35 tahun kesini. Karena gua film pertama gua tuh ikut Pak Deddy Miswar. Judulnya Lorong Waktu. Oh iya iya. Oh iya iya. Wah masih kecil-kecil kita itu tadi. Iya. Luar biasa. Lorong Waktu. Mulai dari situ. Kita mulai dikenal orang kan. Iya iya iya. Gua tadinya juga ga tau. Ga pernah berasa. Bahwa gua udah orang kenal gitu kan. Taunya gua pergi ke mall. Hmm. Pergi ke mall. Eh Bang Upi foto dong. Wah. Ada apa nih? Foto. Emang apa? Kenapa bu? Iya kan saya liat filmnya Lorong Waktu. Nah sekali dua kali gua baru sadar. Oh ternyata gua tuh udah dikenal orang gitu. Iya iya iya. Cuma. Prinsip kita nih. Pokoknya kalo kita udah jadi artis. Udah artis lah. Udah artis besar lah. Udah milik publik. Udah milik publik. Iya. Pokoknya kita kalo bisa lebih. Lebih bermasyarakat aja. Karena doa masyarakat itu bisa menjadikan kita lebih naik. Betul. Itu yang penting. Tapi pernah kesel ga sama ya penonton atau orang-orang yang tiba-tiba dateng minta foto tapi ngeselin? Wah bang. Sering. Cuma gua tetep mau ga mau biar gua pegel gua ketawa deh. Sekarang contohnya gini. Gua lagi ke rumah sakit. Anak gua lagi sakit. Bingung dong kita ngurusin administrasi ini lah. Bang Upi foto dong. Lihat foto. Iya iya bu. Ketawa dong bang. Ketawa anak saya lagi sakit nih. Anak-anak lu. Balangin loh. Iya iya. Orang ga peduli ya. Jadi masyarakat ga mau tau kita punya duit kek. Kita lagi punya kesusahan kek. Pokoknya kalo dia ngajak foto. Getir ga getir kita mesti senyum. Iya iya iya. Begitu. Ilmu yang akan ditanam dengan teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Tengah sedik. Tenang ga sedik. Iya tenang lah. Bang Upi ini juga katanya. Dulu dermawan banget bang Bas. Karena di rumah tuh suka bikin prasmanan gitu ya bang Upi. Bener. Suka bikin prasmanan. Katanya ngundang semua orang-orang dateng. Iya bener. Jadi gini. Kalo gua tuh kayaknya orangnya memang gini loh. Gua juga kan jaman dulu kan. Jaman ya kita bukan berarti sekarang kita punya duit. Engga ya. Dalam arti kan ada perubahan hidup dari tahun ke tahun kan. Iya betul. Gua dulu. Lu percaya ga? Gua dulu. Sebelum ikut berteater. Gua jadi kuli bangunan loh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ga percaya. Gua kerja jadi kuli bangunan tuh 4 tahun loh. Wih. Lama banget bang Upi. Gua jadi kuli bangunan 4 tahun loh. Ini sebelum berteater dan lain-lain ya? Sebelum berteater. Sebelum berteater. Sebelum berteater. Gua jadi 4 tahun. Gua rumah di Bogor tuh ada. Satu rumah di Bogor. Yang gua bangun. Sampai orangnya kirim salam. Itu bang Upi yang sekarang. Itu yang dulu ngaduk semen di sini ya kan. Masa bapaknya udah tua kan. Iya 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 iya. Iya bu. Aduh kirim salam dong. Kalo ketemu main dong kesini. Gua pernah dateng. Bernostalgia lah ya. Iya iya iya. Ke tempat di rumah dimana yang gua bangun gitu. Iya iya iya. Gua bangun gitu. Nah gua berpikir gini. Terus lagi istirahat. Dipanggil. Bang tadi. Mau minum ga? Boleh. Kopi apa apa bang. Boleh kopi lah. Oh jadi gua berpikir. Bahagia banget loh. Kalo kita ga punya duit. Iya. Pengen ngopi orang kasih. Buat gua nih bahagia banget. Iya iya iya. Prevelage buat kita ya. Nah betul. Nah itu gua tanemin di diri gua. Sewaktu saat gua punya duit. Gua bakal menyuguhkan itu kepada orang-orang. Wah. Akhirnya terjadi lah itu. Ya akhirnya. Punyalah ya Tuhan kasih kita duit. Iya iya. Walaupun ga banyak. Nah sekarang di saung gua. Iya. Siapapun yang main kesitu. Mau makan. Mau ngopi. Mau bikin mie instan. Silahkan dateng ke saung. Oh pengopi juga punya saung sendiri ya. Punya gua saung sendiri. Iya. Gua juga suka gitu. Gua pasangin wifi. Nah yang dateng kesitu banyak tukang-tukang ojek nih. Yang kebetulan ga punya duit kehabisan paket. Dia pada nongkrong di saung gue. Gitu. Nah itu udah mati alhamdulillah. Karena gua ngerasa. Pada saat kita ga punya. Kalo orang bagi. Kita seneng. Iya iya. Sesuatu kebahagiaan tersendiri. Iya. Buat kita. Jadi gua walaupun waktu itu. Berdoa. Ya mudah-mudahan. Bapak panjang umur ya pak. Sehat gitu. Jadi gua berdoa untuk orang yang ngasih. Pada waktu itu. Jadi pikiran gua. Oh gua harus begini nih. Nanti. Kalo gua punya uang. Gua harus begini nih. Di saung gua sekarang gitu. Makanya rejeki bang Wopi ga ada yang nunggu. Amin. Alhamdulillah. Kita walaupun sedikit. Alhamdulillah. Rejeki ada lah. Ga sampe. Bang Wopi bilang sedikit. Tapi gininya empat. Ya. Bener. Bener. Sedikit tapi empat ya. Dan akur lagi semua. Akur semua. Akur semua. Ajarin dong. Tapi gua ga pernah. Gua ga pernah kalo ada orang yang ngobrol sama gua. Bang Wopi bini lu empat. Gua dong bang. Gua ajarin dong bang. Gua ga pernah bilang. Oh iya lu juga musik kayak gua. Engga. Engga. Jangan. Berat ga bang Wopi? Bukan berat lagi. Yang satu aja main lempar-lemparan piring. Kalau gua yang empat bisa lempar-lemparan penduk kan. Jadi gua bilang ini tulisan memang udah di gue. Biar gua aja. Tapi gua fair sama temen-temen yang begini-begini. Gua bilang. Baikin aja bini lu. Ada kesalahan apa. Jangan pake merasa pengen dua pengen tiga. Jangan lah. Biar ini di tulisan ini biar aja gua yang terima gitu. Wih. Iya. Nah kok bisa. Bisa. Anteng gitu. Akur. Jadi gini. Lelaki itu sebenernya. Perlu punya keberanian dalam hal apa aja. Kejujuran terhadap perempuan itu kayaknya kan penting ya. Wih. Bukan kejujuran terhadap pacar. Iya iya iya. Pacar dikeluarin lah. Iya iya iya. Ga perlu itu. Lu jujur. Lu ga jujur sama pacar ga dosa. Iya iya. Tapi kalo kita ga jujur sama istri. Dosa. Betul. Iya kan. Ada garisnya udah. Iya iya iya. Jadi kalo lu baik sama ibu lu. Dapet pahla. Lu pelit sama pacar lu. Dapet pahla. Dapet keberuntungan. Iya. Iya. Jadi lu pelit sama pacar. Ga jadi masalah. Iya iya iya. Tapi kalo lu pelit sama orang tua. Jangan. Kan gitu. Kalo istri udah lain lagi persoalannya. Gua tuh selalu. Memberanikan diri untuk hal A apa aja. Termasuk hal nikah. Gua tuh ngomong sama istri gue. Waktu awalnya. Itu gimana tuh reaksinya. Perang pak. Gua tidur pernah disiram sayur asem lu pak. Kenyang dong. Agar asem mendidih lagi pak. Aduh. Mendidih. Apa pancinya lagi? Semua loh. Jadi begitu gua bangun. Di mata gua ada jagung. Ada kulit ninja. Aduh. Macem-macem. Wah marah banget. Gua dateng ke bapak gua. Kenapa lu kata bapak gua. Iya saya disiram sayur asem panas. Kenapa gara-garanya. Nikah lagi. Ya urusan lu tuh. Papa gua ga ngebelain gue. Karena buat gue. Memang gua salah di mata manusia kan. Tapi apa yang gua perbuat. Mungkin. Ya cuman. Cuman gua dan Tuhan yang tau. Dengan itu gua sabar. Gua mengalah. Gua apa segala macem. Akhirnya. Ya udah. Dia pasrain ya. Boleh lah silahkan. Bawa dengan cara kamu. Sembaik kamu gitu. Nah akhirnya ketiga keempat itu. Dilamarin akhirnya. Is. Dan. Tembus dengan sepuluh anak. Tembus dengan sepuluh anak. Sembilan cucu. Sebelah. Satu lagi bisa main bola itu. Gila. Ingat ga nama anak itu sepuluh itu. Anak gua gua ingin. Banyak. Coba coba. Pertama. Selfie. Selfie. Ari. Adam. Adam. Lutfan. 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 Cantika. Cantika. Bilal. Kei. Queen. Queen. Satu lagi gua lupa. Satu lagi. Oh iya iya. Oh Amar. Amar. Iya. Amar. Amar. Jadi sepuluh. Saking banyak anak yang hampir mikir namanya. Sering salah sebut kali ya. Amar. Cantika. Aduh siapa namanya ini. Jadi orang kalo udah umur kayak gue. Itu walaupun dia sebenernya di otaknya udah inget. Iya. Gua kalo manggil anak nih. Umpamanya gua mau manggil si Adam ya. Iya iya iya. Pertama gini ya. Gua manggil. Ya di palaku udah Adam nih. Eee. Sel. Aduh kok sel. Gitu. Eee. Ari. Saking banyak ya. Lutfan. Lutfan. Si Adam malah gak keluar. Gitu loh. Kalo orang udah umur tuh. Gitu lah. Kemajakan istri sampe botak. Iya. Iya bener bener. Lah. Kok botak sih itu ada. Iya. Iya. Gitu. Padahal. Sebetulnya gua kalo abis pake wik buka wik. Iya. Pala gua tuh basah kayak tanah bobor loh. Iya. Ini diksi-diksinya loh. Yang gua gak tahan loh. Iya iya. Aduh. Tapi kan dulu ada kuncirnya itu. Iya. Dulu gua bekuncir. Terus akhirnya kenapa gua cukur. Ini ada cerita yang paling patent. Ini bukan cerita mohong loh. Iya. Dulu gua kuncir. Kalo gua lagi buka kuncir gua riap gini kan. Iya. Gua kan demen main burung darah. Pada waktu gua kuncir gua buka. Kan ini depannya emang udah abis kan. Begitu gua jongkok gua gini giniin burung. Iya. Pala gua mau dikawinin ayam loh. Kayak ayam jago gini loh. Gitu. Apa mungkin diliat dari belakang kayak pantang ayam bian loh. Akhir dengan itu gua keki. Gua potong habis hati nih. Gua kiri. Karena gua inget itu. Padahal itu ciri khas loh ayam. Ciri khas sebenernya. Iya kan. Tapi gua udah sakit hati sama ayam tuh. Gara-gara nya. Gua cukur lah. Gua di jaman-jaman gua masih SMA ya kayaknya. Masih di Padang. Belum merantau. Iya iya iya. Belum jatuh di dunia entertain. Gua sering ngeliat lu dengan Olga. Oh iya Olga. Sin almar lu Olga. Itu. Ada scene dimana sering banget. Kalian tuh ketawa gitu. Gua pernah main sama Olga judulnya mengejar cinta Olga. Bener bener. Itu sutradara bilang gini. Pas sutradara ini siapa gua lupa. Pih. Pih. Lo sama Olga. Naskah. Apa. Kamera 4 gua pantengin. Oke. Cover lu. Cover Olga. Master. Lo main. Kalo rasanya udah capek ngomong sama gue. Gua giwa. Sudradara tinggal. Cuman diri aja dimonitor gini. Udah capek belum? Udah capek belum? Gua improve keluar masuk bebas. Olga tuh almarhum. Memang seorang seniman. Pelawak. Komedian yang oke banget. Keren. Wah oke banget dia. Iya iya. Maksudnya. Iya maksudnya disitu Bang Opi juga support dia. Dia juga support. Iya. Jadi Olga tuh adalah salah satu. Salah satu. Komedian yang. Yang kalaupun dia dikatain sama orang. Dia tersinggung. Oh dia tersinggung. Tapi kalo dikatain sama gue. Minta. Bang lu katain gue dong. Gua bilang jangan ga ga enak. Gapapa. Kalo sama lu ga tersinggung. Mulut lu itu kalo ngecengin orang. Ga sampe hati katanya. Iya kenapa ya. Iya jadi lu. Bercanda tuh kayaknya. Memang emang. Emang lu ga sehati lu gitu. Iya iya iya. Jadi Olga tuh justru minta sama gue dicenggin. Dan dia ketawa terus. Oh girang terus. Ini scene lagi serius banget tuh. Iya iya. Dasar lu gini. Wah. Oh gitu. Bo paling balesnya. Dibilangin orang tua ketawa lu. Gitu kan. Karena untuk nutupin. Untuk nutupin supaya jangan dia. Jangan jadi scene itu mentah kan. Iya iya iya. Yang paling terkenal tuh yang dirumah sakit tuh. Yang dirumah sakit tuh. Yang dirumah sakit tuh. Yang anak gue Jessica ya. Iya Jessica. Gila. Wah itu. Nah itu emang scriptnya bolak balik dia gitu. Engga. Waktu dia keluar sebenernya udah cut. Gue balik lagi. Gue kan persiapin omongan lagi. Wah gue udah engga. So good. Legend. Sama yang paling legend tuh. Pantun Bang Opi yang. Masak air. Masak air. Jadi sebenernya gini. Masak air itu sebenernya bukan hak patent gue ya. Iya iya iya. Itu punya hansip di daerah gue. Jadi hansip daerah gue ada berempat nih hansip. Ini kompak banget nih. Wuih. Ini hansip. Ini hansip beneran hansip ya. Bener hansip. Dia bilang gini. Eh Opi. Ntar kalo abis pulang latihan teater. Kita pantunin yuk katanya. Iya. Gue belon main post booker nih. Baru main 2-3 episode kan. Iya iya iya. Lantunya gimana ya. Udah gini. Kalo gue bilang masak air. Lu bilang biar mateng. Ntar nih bilang lu. Sigareng. Pegi mancing. Iya iya. Ntar gue yang nembak katanya. Gue pulang jam 12 malem. Dia teriak tuh. Pulang Pi. Masak air. Kata temen yang satu. Biar mateng. Sigareng. Pegi mancing. Opi. Lu jangan so ganteng. Model lu kayak koreng kucing. Gue liat. Wah ini pantun lucu. Bagus nih. Gue bawa di Facebooker. Masak air. Meledak kali ya. Nih ansip nonton. Hah. Eh. Bilangin temennya. Opi tadi gue liat main lawak lu. Tapi masak air di bawain lu. Ntar dia pulang kita minta duit rokok nih. Gue di jantahin dipajekin tiap gue pulang. Tapi gapapalah emang punya hak dia kan. Gue pulang gue cap. Besok pulang lagi gocap. Terus pulang lagi. Wah hampir tiap malem gue ngeluarin duit. Facebooker kan panjang. Panjang. Berapa tahun. Tiga tahun. Tiga tahun lebih. Wah itu tuh yang bikin bisa beli mobil 13 ya. Nah itu dia. Wah gila. Ampe 13 loh mobilnya. Sekarang katanya udah ga ada ya. Habis. Habis. Habis tapi habis. Terus gue. Kalau gue sebagai manusia. Nginikap ini begini. Gimana gimana tuh. Kenapa kita harus pusing. Persoalan yang tadinya ga ada kan ada. Iya. Terus ini ga ada lagi. Ya satu hal yang wajar. Iya betul betul. Ilmu ikhlasnya. Kita aja yang paling kita sayang adalah nyawa kan. Betul betul betul. Kan ini Tuhan cuma pinjemin. Iya iya iya. Berapa puluh tahun kalau Tuhan yang punya mau ambil. Kita ikhlas. Betul. Gak us kita. Masa kita mau dicabut nyawa. Lari. Kan ga mungkin. Iya kan. Jadi kita hidup ikhlas aja. Ini aja apa namanya. Mengalir aja. Mengalir aja. Jadi Allah kasih. Gue pernah ketemu Kiai gini. Bang Opi. Lo dateng main kesini. Punya duit ga? Ada pak Iji. Ada duit saya 300 ribu nih. Duit siapa tuh katanya. Ya duit saya. Oh ya udah kantongin deh. Gitu kan. Pas gue. Besok main lagi kesini ya. Oh iya boleh pak Kiai. Besoknya gue dateng lagi. Duit gue tinggal 150 ribu. Ditanya lagi Median. Uang lo mana ya. Ada nih Kiai. 150. Oh yang 150 kemana ya. Saya beliin aqua. Saya beliin roti. Saya beliin rokok. Saya beliin minuman. Oh berarti bukan duit lo. Duit tukang roti. Duit tukang rokok. Bener masuk akal. Masuk akal. Jadi yang bukan punya lo. Kalau punya lo masih ada nih di dompet lo. Iya. Berarti punya tukang rokok. Ya kan saya beliin. Iya lo beliin kan tukang rokok ambil kan. Bukan punya lo. Kalau punya lo lo tahan. Ya bener. Terus dia bilang. Kalau yang hak saya. Hak lo ntar gampang. Ditawarin gue minum teh manis kan. Gue minum. Yang sisanya gue tutup. Jadi hak saya mana tuh Kiai. Nah hak lo yang tadi lo minum tuh. Ini nih yang ditutup. Jangan lo bilang hak lo nih. Belum tentu nih. Ini bisa ditabrak kucing. Bisa lo mau numpang ke kamar mandi. Kesenggol tangan lo. Tumpah. Yang punya lo yang tadi tuh. Iya iya iya. Jadi yang ini nih Fi. Semua yang lo pegang. Jangan lo anggap punya lo. Takutnya itu titipan orang cuma lewat lo gitu. Bagus. Potongan buat tiktok temen-temen. Ada Arif alfiansah. Mas-mas. Oh Arif. Oh apa kabar Arif. Saya misalnya. Ini Arif ya iya. Tuku bea ambek meringis. Cakep. Iya. Tutu cakep. Tutu. Tuku bea ambek meringis. Tutu. Mulai. Nonton naif. Nang ngarep onok bang obi kumis. Nangguri onok changcimen Arif. Gua terus terang aja gua ga bisa bales. Karena kalo gua bales. Lidah gua pasti belibet. Susah. Karena bahasa dia. Cakep nih. Bener. Itu bahasa mana tuh Ri? Suraboyo. 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 Kirim salam sama Suraboyo. Iya. Nonton ini Youtube. Nonton Youtube. Keren nih. Jangan tinggal nih. Ada info info. Info 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 info. Info info info. Info info info. Info pertama bang obi kumis. Bang obi ini pernah nginep satu kamar berenam. Gara-gara takut diceritain disana pernah hotelnya ada pembunuhan. Gara-gara takut diceritain. Gara-gara berenam. Gara-gara berenam. Gara-gara nginep di satu hotel yang gua ga perlu sebutin deh ya. Namanya. Gua nginep di satu hotel. Nah terus kan begitu gua nginep. Yang punya hotel. Kasih gua kue dong. Kue di piring tuh apa namanya. Iya, iya, iya. Welcome Omnikomis. Iya. Anak gua foto. Cepet. Foto. Dia kirim sama temennya. Di daerah Jawa itu. Temennya ada yang tinggal di daerah Jawa. Temennya bilang, lu nginep di hotel itu. Kata anak gua, iya. Hotel itu di lantai 200 sekian. Ada bekas pembunuhan. Kalo ga percaya lu liat aja di google. Temen. Anak gua liat. Bener. Ada pembunuhan perempuan sama pacarnya. Dicekek pak. Wih. Terus bilang ke gue. Apaan lu yang serius banget. Engga, iya ternyata hotel yang kita tidurin. Bekas ada pembunuhan. Lu ngapain cerita ke gua. Gua kan paling takut. Biar model gua beringos gini. Di mana? Di lantai. Tapi kita kan lantai 5 nih ya. Pembunuhan di lantai 2. Iya. Lu sangka kalo dari lantai 2 ke lantai 5. Setan ga bisa manjat. Gua bilang ini kamar yang satu kosongin. Yang tiga orang di kamar itu. Gua suruh pindah ke kamar gua semua. Gila. Ngerasa gitu ketakutan ya. Iya. Jadi 6 orang. Berarti bener ini fakta aja. Faksa kejadian. Bener. Nah udah gitu. Udah kejadian. Gua mau turun ke lantai 2. Jadi kalo mau ke lobby. Turunnya di lantai 2. Gua turun ke lobby. Tapi di kuping gua ada suara begini. Kanan. 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 Oh ini jadi google map. Makanya gua bilang gini. Ini sebenernya suara hati gua apa. Ah gua ke kanan aja deh. Tapi ke kanan gua jalan kok gelap ya. Begitu gua liat di depan. Nah. Ini kamar. Kamar 200 itu. Oh iya. Jadi gua dituntun kesitu lho pak. Serius itu. Serius. Wah. Gua balik. Gua balik. Ternyata. Lobby itu harus ke kiri. Gara-gara ada suara itu. Iya. Gua ikutin. Gua ikutin. Jadi ternyata. Itu kamar. Itu kejadian sebetulnya udah 2000 berapa ya. Kejadian udah 2008. Kalo hantu mah bisa selamanya. Gak ada urusan. Dia tariknya aman. Gua bilang. Lu tau gak gua nginep disitu. Harusnya 2 hari. Iya. Sehari aduh gua ga bisa tidur. Gua ngeliat anduk. Anduk kayak setan. Gua ngeliat bantal. Bantal kayak setan. Gua ga tidur seharian lu. Waduh lucu baru. Gua ngeliat guling. Gua ngeliat kötü gua. Ini guling-nengir kan sama gua. Wah gua. Udah sehari aja sehari. Pulang gua. Pindah ke rumah orangnya ngundang. Wah ampun. Bener-bener loh. Ini. Tapi obi kubis ini ya temen-temen. Gua baru liat. Emang family man banget. Tadi datang ke kantor. Bawa 3st truck apa? Jadi emang biasa gitu ya. Jadi gini kalau gua nih. Gua bilang, ioko kita jalan. Gua nih orangnya suka. Kalo gue makan, orang yang ikut gue mesti makan Gue tuh dari dulu loh Gue sebenernya jalan dari Condet ke Depok kan berdua juga bisa Cuman kayaknya perasaan gue, kayaknya gue gak enak kalo cuman ngasih makan orang satu nih Ayo ayo ikut semua Jadi lu tau gak, gue kalo bini gue bilang lu terlalu boros Buat gue itu gak boros Yang penting jatah masak lu udah Ini jatah masak lu Jatah gue sama temen-temen jangan lu ganggu-gugat Itu cara gue Itu cara gue Gue kalo ke mall nih, semua turun Kalo gue beli kaos satu Mesti 6 beli kaos Uish gue gini Gak enak perasaannya dengan Kayaknya gue gini loh Gue gak paling gak bisa Beli sesuatu cuman gue sendiri Sementara 5 orang gue ajak gitu loh Jadi walaupun lu beli lebih murah dari gue Tetep lu mesti beli kaos gitu Bener bener Wah gue dari dulu begitu Lagi mas Fakta berikutnya adalah Bang Obi Kumis pernah dikejar anjing sampe koloran Emang iya bener ini Aneh aneh Sampai koloran Orang dikejar hantu ada, aneh dikejar anjing Gue lo tau gak Gue tuh kalo yang namanya ada acara ada anjingnya Gue udah inget yang dulu-dulu Dulu gue begadang Pulang jam setengah tiga Di rumah gue tuh ada anjing punya orang menado Itu anjing gede Kalo dia diri itu anjing segini gue Gue kalo pulang selalu lewatin rumah dia Tapi gue tau anjing dia jalan dilepas Karena galak Pada waktu gue pulang gue liat tuh anjing Duduk aja nih di aspal kan Waduh anjing itu dilepas Tapi gue liat oh lagi tidur kan Gue jalan pelan Begitu pas gue deket matanya dia nih Di depan mata mukanya dia Anjing gini loh Gini Gini Iya Dan gue berhenti Aduh matanya dibuat satu Nah terus dia udah begini nih Gitu kan Udah siap-siap ngejar Wah ini ngejar nih Gue jalan digigit Gue lari digigit Mendingan kalo gue diem Gue jalan digigit Pasti daging gue banyak Tapi kalo gue lari daging gue dikit Gue pilih lari Gue pake kolor loh Gue lari Gue naik pagar Kolor gue di jamret loh Lo tau pak Itu kolor gue dibawa ke rumahnya pak Sama kancut-kancutnya pak Sama isi-isinya pak Kalo isinya dibawa juga Bini gue bini Gue pulang begini loh pak Eh bukain Bukain Mana ada orang pulang sembahyang subuh Ada orang pulang sembahyang subuh Aduh kayak orang pulang mabuk Iya pak kain Lu dari mana bi Baru pulang bang haji Lah lu ga pake celana Udah berapa hari lu gila Bener pak Itu Kolornya ditaruh di depan pintu tuan rumahnya pak Itu kolornya pak Itu kolornya pak Itu ga ditegur apa Gue bilang Gimana itu Iya gue bilang sama Pak RT Pak RT bilang dong tuh sama orang itu Kalo biar anjing boleh aja Cuma iket kek Emang apa ya bi Buktinya kolor saya di rumah dia dong Amang kancut-kancut saya pak Jadi kalo bunga gituin tuh Kancut bunga tuh bukan pak Iya 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 Untung ya Untung ada kancut ya Wah kalo ga abis pak Waduh kalo ga pantat hilang sebelah tuh Abis Berkuntut saya juga hancut Waduh kancut Oke Pakta berikutnya Pakta berikutnya Bang OP ini pernah beli motor Baru Baru nyampe rumahnya Turun pick up Dicoba enabrak Karena motor Matic Motor Matic Gua dulu Gua dulu dapet duit Gua memang norak gua Terus terang aja Gua ga bisa Kategor gua bilang motor gigi Engga enak kata anak Gua enakan Matic Iya 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 Yaudah gua standar Itu motor-motor Matic Kalo ga salah Waduh Gua standar 2 Gua hidupin mesinnya Iya Pada waktu gua mau turunin Iya Gua pegang Gua pegang Jadi gua turunin Gua kayak diseret sama kebun Ngabrak tembok Tembok pak Tembok itu Ancur Gua pake pak Astaga Kata anak gua Makanya kalo Matic Matiin mesin Baru turunin standar Iya 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 Ini udah turunin Gas ditekan Jadi gua gini pak Aaaaaa Gua Gua Ancur itu Ancur Baru turun loh Mau surga Ancur Langsung beli lagi abis itu Hah? Beli lagi? Atau asuransi dong Rugi besar dong Rugi besar Rugi besar Bener fakta itu ya Fakta fakta itu Ada lagi Ada lagi Fakta berikutnya Bang Opi pernah sikat gigi Pake batu batamela Batu batamela Batu batamela Kalo ini agak aneh sih Aneh Tapi pak Gua kan lahir tahun 57 57 ya? Iya gua lahir 57 Sekarang umur gua Lebih tua dari bapak gua 65 Sekarang gua 65 kan Jadi di umur gua 15 tahun Itu yang namanya si Odol Odol Pastagigi Pastagigi Masih susah pak Terus gimana Jadi gua kan Ada tapi udah ada di jaman itu Tapi beli kan harus pake duit kan? Iya 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 Sementara lu tau sendiri pak Kita kalo gak sikat gigi sehari aja Rasanya udah banyak yang kegajal Iya 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 betul betul Dalam arti Odol gimana caranya Ada nenek nenek bilang sama gue Nek Kalo orang dulu Kenapa ya? Kayak lu bukan orang dulu aja Engga saya mau nanya Orang dulu kalo sikat gigi gak pake apa? Pasta gigi pake apa nek? Pake aja batu batak Diapain? Tumbuk aja biar halus Terus Giniin aja Amma bambu nih Bambu Bambu yang gak dihalusin Ditumbuk Jadi kayak koas Betar 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 Itu aja coco giniin Gua nyoba Ternyata bersih pak Engga sekalian nangis semennya Ternyata bersih tapi rasanya gigi gue pada renggan Gua gini-gini nih pak Karena kebiasaan lama-lama enak Iya Bener Fakta itu Fakta-faktanya aneh-aneh banget Ini faktanya juga umurnya sudah 65 ternyata Iya iya 65 lah Wah Tapi masih strong ya Masih kuat gitu terlihat Jadi gini pak Kunci Kasih dong Kunci lo mau hidup Kalo gue gak terlalu fanatik Banyak orangnya Anak muda jaman sekarang Mau apapun yang diperbuat Pasti suatu saat ada sama dengan pak Saya dulu sering berbuat begini Setelah itu pasti ada sama dengan Kalau bapak berbuat, kayaknya enak lo, enjoy lo berbuatin lo, ah cuek aja, ah begini, 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 nantinya pasti ada sama dengan pak. Ada balasannya ya? Ada sama dengan lah. Akhirnya gue belajar hidup supaya barangkali gue bisa awet umur gue atau kesehatan gue gimana caranya. Terus orang tua gue bilang, pertama hati bersihin, hati nih. Jadi kalau orang punya beli motor, lo jangan, gila motor beli motor, gue enggak nih. Mudah-mudahan kalau jalan begini lo, hati. Jadi lo malah ketemuin yang beli motor, baru beli motor bang. Doain bang biar saya juga bisa beli kayak abang, hati lega. Nah terus kalau bangun, lo mau sholat kek, lo mau sholat subuh kek, enggak kek. Usahakan bangun pagi, walaupun siang tidur lagi. Minum air putih yang anget lah apa segala macem, sedikit-sedikit ada gerakan lah olahraga apa segala macem. Bang, hati jernihin, jangan suka makan makanan yang macem-macem lah. Anak sekarang kan makanannya siap-siap saji, bang. Bener, bener, bener. Makanya yang umur kayak gue umur 50, good bye. Iya udah good bye my love. Baru umur 50 kan? Betul. Gue umur lo berapa ya? 50 bang, aneh kena stroke bang. Ya Allah, lo kenapa ya gini-gini tanya? Nah makanya, jadi sebetulnya kita tuh bisa awet di umur bagaimana pola hidup dan hati pak. Banyak ngerimain aja. Gue kalau gue nggak ngerimain dengan kehidupan gue, mungkin gue udah ngomong sama tiang listrik pak. Iya. Kalau gue nggak sadar diri kan. Dari punya mobil pak, mobil apa yang saya nggak pernah jajal? Pak, Rubicon. Saya bapak nggak percaya. Berapa tahun gue di Facebooker? Makanya pak, Rubicon gue baru beli 3 bulan, itu Rubicon kena kehidupan yang wah susah jual. Lo tau pak kalau kita beli mobil mewah 100 juta, jualnya paling 75 pak. Yang 25 pasti rugi. Gak mungkin kita jual untung. Jadi kalau yang untung itu adalah pedagang pak. Kalau kita pemakaian pasti rugi. Bener, bener, bener ya. Habis lah tuh pak, dari 14 mobil itu. Mobil apa yang gue nggak pakai semua gue udah rasain. Nah kalau gue nggak santai ngadepin hidup ini, gue udah ngomong sama kucing. Gimana nih mobil gue habis nih. Wah udah kacau pak. Cuman gue balik lagi, itu mobil yang 14 juga kan tadinya nggak ada pak. Tahu-tahu ada kan, Allah kasih Tuhan kasih ada. Sekarang nggak ada lagi, kenapa gue bingung. Nggak usah. Orang tadinya juga nggak ada kok. Kan tadinya nggak ada. Tapi Bang Uping masa nggak pernah ada pikiran stress gitu, aduh gue gimana ini hidup gue? Nggak ada pak. Saya santai aja. Gue selalu berpikir, tadi itu kan nggak ada mobil 14 itu. Sekarang nggak ada lagi. Kemana nggak ada lagi? Oh, 14 itu kan dikasih sama yang punya kuasa pak. Sama Tuhan. Nih gue kasih lu lebih rejeki buat beli 14 mobil. Sekarang mobil lu udah abis kontraknya, gue ambil lagi. Gue pengen tahu nih, gue pengen uji lu. Seberapa lu jadi manusia? Jadi manusia, lu bersyukur atau nggak? Sabar atau nggak? Gue bilang, oh iya. Nggak perlu gue pikirin, relax aja. Yang penting gue masih sehat. Kalau gue masih sehat, insya Allah 14 kebeli lagi pak. Amin. Luar biasa. Iya. Banyak insight-insight yang kita dapat oleh ayah kita ini, teman-teman. Sudah umur 65. Iya. Dan masih stay young. Masih muda ya. Masih tertawa juga. Gimana orang-orang, aduh gue, penyakit gue gimana? Belong aja. Udah jangan pikirin. Terakhir nih, sebelum kita kelar, sudah nyampe di tempatnya. Bagaimana menurut pandangan ayah Opi komedi di zaman sekarang? Gini, sekarang kalau kita mau jadi komedian, contohnya kayak gue. Gue umur 65. Di depan lu, lu bilang gue jelek, lu bilang lu suruh buka kepala gue. Komedian zaman sekarang nih, kalau kita mau laku, jangan punya rasa tersinggung pak. Oke. Lu bercanda sama gue, Bang Opi, muka lu kayak... Karena itu kelucuan, gue harus terima. Iya, iya. Jadi kalau kita tersinggung. Iya. Kalau gue tersinggung, nanti lu begini. Bang Opi, jangan diundang lagi deh, orangnya tersinggungan. Karena saat ini kan yang laku, lu. Gue emang udah gak laku. Gue bisa diajak, lu jadi gue bisa ikut. Nah kalau gue tersinggung, siapa mau ajak gue? Raffi Ahmad sering ajak gue, ajak Bang Opi dong. Karena Raffi Ahmad tau Bang Opi diapain aja senyum loh. Selama kita tau batas-batasnya. Jadi yang penting jangan ketersinggungan. Terus, kita usahakan jadi pelawak itu disiplin. Disiplin dalam arti bukan waktu ya. Gue liat pelawak sekarang ini gak kayak pelawak dulu. Kalau pelawak dulu kayak Jojon. Dia mau pein tas jam 3. Itu jam 12 dia udah dateng. Untuk ngatur juk. Betul. Briefing dulu. Iya, briefing. Kalau pelawak sekarang. Ntar lah, 10 menit aja kita dateng. Santai. Tinggal ngelucu doang. Iya, tinggal ngelucu doang. Nah itu yang makanya jadi kurang keren. Kadang-kadang sistem kreatif yang udah nulis naskah capek-capek. Suka gak di dengerin pak kalau lagi briefing. Saya tau tuh orangnya siapa. Betul. 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 Belajar itu, belajar menghormatin itu. Betul. Kalau kita mau diketawain orang. Belajar menghormati orang yang ngasih bahan untuk kita jadi lucu. Itu aja. Iya. Senang sekali teman-teman dapat insight dari guru saya. Dari seorang legenda yang happy terus hidupnya. Kayaknya kita butuh banyak ngobrol dengan legenda-legenda lain. Teman-teman ya. Jadi, ah komedi jaman sekarang harus kayak gua gitu. Tidak. Kita harus banyak belajar sama yang di atas. Benar. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sukses bodohan lu. Amin. Youtube lu banyak yang tonton. Amin. Banyak manfaat. Banyak yang berhasilan. Mudah-mudahan kelak lu jadi seorang artis yang lebih relax menghadapi hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Sama-sama bertemu lagi. Mau kopi. Oh iya. Oke. Lu langsung narik ya? Narik dong. Hah? Oh iya. Wah. Hero Royce. Siap. Sukses selalu. Iya. Makasih. Sama-sama. Oke teman-teman. Seru sekali obrolan hari ini. Bener. Daging. Daging semua. Jadi yang gua ambil adalah hati harus bersih ternyata. Bener. Jangan terlalu banyak pikiran. Jika seandainya kalian punya harta. Dan esok diambil sama Tuhan. Santai saja. Karena dulu tidak ada. Gimana Arief? Ya itu banyak pelajaran tuh kayaknya. Jadi sekarang apapun ketawa-ketawa-ketawa. Eh santai. Karena kita komedian. Bener. Bener. Banyak juga ya komedian yang. Sebenernya mereka komedian dan tersinggung. Itu bener? Bener. Iya kan? Harusnya tidak. Bagus. Sadiq? Ada yang Sadiq ambil? Ada dong. Misinya lucu banget. Blasteran sama pohon pisang kering. Bagus. Terima kasih semua teman-teman Tua Kreasi. Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya. Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya.